0 bulan, 1 bulan, kemudian 2 bulan, 3 bulan. Imunisasi tentunya sangat penting untuk bayi karena memberikan kekebalan secara aktif pada tubuh bayi. Kalau misalnya seorang bayi tidak mendapatkan imunisasi, tentunya kita tidak tahu riwayat kehamilannya pada saat ibunya mengandung, apakah si ibu dapat memberikan nutrisi yang baik, mendapatkan imunisasi pasif atau yang dibawa dari ibu. Tentunya kita tidak bisa yakin apakah vaksin yang dia bawa dari secara alamnya itu mencukupi atau tidak. Jadi intinya adalah bayi harus diimunisasi karena hal tersebut adalah sangat penting. Ada pun beberapa macam imunisasi yang harus diberikan kepada bayi dari dilahirkan hingga ia berusia sampai 24 bulan adalah imunisasi yang pertama adalah 0 bulan. 0 bulan ini penting harus diberikan kepada seorang bayi pada saat dia lahir. itu langsung diberikan pada jam pertama. Kemudian ada lanjutannya adalah imunisasi yang diberikan pada usia 1 bulan. Ini adalah BCG, kemudian polio 1. Nah, begitu dia ada di usia 2 bulan, imunisasi berikutnya adalah yang diberikan lanjutannya. DPT yang pertama kita berikan, kemudian disambung tadi polio 1 yang telah kita berikan pada saat BCG, di bulan kedua ini kita berikan polio yang kedua. Pada usia 3 bulan, ia harus diberikan kembali DPT ulangan yang kedua, ditambah dengan polio 3. Pada usia 4 bulan, DPT-nya disambung kembali, DPT yang ketiga, ditambah polio 4. Nah, dengan begitu selesai polionya, yang untuk tetesnya. Kemudian, pada saat usia 4 bulan tersebut, boleh kita memberikan saat ini adalah ada tambahan polio suntik, namanya IVV. Nah, polio suntik ini boleh diberikan di usia tersebut, yaitu usia 4 bulan. Atau jika keluarga meminta, boleh hal ini setelah dia selesai imunisasi yang berusia 4 bulan, itu dilanjutkan di 5 bulan pun boleh. Jadi, pemberian IPP boleh di 5 bulan. Tetapi, harus ingat di redaksi dalam buku KIA diberikan pada usia 4 bulan. Nah, kemudian ada lanjutan lagi pada usia 9 bulan. Ini adalah imunisasi MR, atau lebih dikenal campak, dengan ada tambahan rubella. Hal ini penting juga, karena di usia-usia seperti ini, biasanya anak sudah mulai kena penyakit campak atau mom. Nah, campak ini jika segera diberikan vaksinasinya, kalaupun anak masih terkena campak, tetapi ia tidak akan menimbulkan gejala atau kesakitan hingga terjadi sampai mortalitas. Imunisasi lanjutan pada usia 18 bulan. Di 18 bulan ini, ia akan mendapatkan DPT kembali, kemudian HIV dan hepatitis D dalam satu kemasan namanya pentabio juga. Ini diberikan lagi pada usia 18 bulan ini. Nah, berakhir di usia 24 bulan. Ini adalah imunisasi lanjutan juga. Ya, campak atau MR. Jadi, mam dan rubella. Nah, selesai sudah tahapan tersebut. Jadi, ingat di 0 bulan, 1 bulan, kemudian 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, kemudian di usia 18 bulan, dan usia 24 bulan. Baru dinyatakan vaksinasi selesai. Efek samping dari pasca vaksin tentunya pasti ada. Biasanya, vaksinasi yang usia 2 bulan atau tadi orang biasanya kenalnya DPT, padahal di dalam satu kemasan itu sekarang sudah lebih baik. Terdapat DPT, HIV dan hepatitis B, namanya pentabio. Di dalam pentabio ini ada kandungan DPT, makanya dia akan panas. Biasanya seperti itu. Cenderung bayi menjadi rewel. Kalaupun tidak panas, minimal biasanya ada demam. Nah, pada saat itu, kita memberikan tambahan obat untuk peredah demam. Biasanya kita berikan, jika dia sudah tidak demam, ibu cukup memberikan 1 atau 2 kali minum, biasanya sudah reda. Karena demam ini terjadi hanya hari-hari pertama. Pada usia 9 bulan juga sama, bayi akan mengalami demam, tetapi demamnya berbeda dengan vaksin DPT atau pentabio tadi. Dia demamnya tidak langsung. Biasanya kita lihat dulu, kalaupun kita memberikan obat peredah demam, tidak langsung diminum, tetapi kita sarankan untuk menunggu. Apakah dalam hari pertama, sampai hari ketiga, kemudian hari kelima, hari ketujuh, dia ternyata tidak ada demam, berarti obat tidak perlu diberikan. Seperti itu. Jadi obat hanya dibawakan saja atau mungkin hanya dianjurkan saja. Seperti itu. Karena kita lihat, sehari-hari yang saya lihat, dan sesuai teori, ternyata, dari seluruh anak itu, tidak semua mengalami demam. Ada anak-anak tertentu, dia tidak mengalami demam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.